Hey what is up youtube Gue Roy Andana Balik lagi sama gue Halo semua Apa kabar Kembali lagi ke channel favorit keluarga Gila hari ini gue seneng banget anjir Seperti yang lo liat di belakang gue Ada 515 all star Ini adalah gabungan antara pro player Influencer dan juga Ex pro player bro Ini pasti bakalan serubat dan matchnya bener-bener Gila anjir Kalau lo liat disini tim kuning Itu adalah tim emperor Kemudian yang ungu itu adalah tim lemon Dan kalau lo liat disini ada indikator 0-0 nya Berarti dengan kata lain ini Bakal ada beberapa pertandingan Apakah bakal ada 3 atau 5 kita liat aja Langsung aja kalau dari susunan timnya Udi lo ngapil popol dan kupa Kemudian Alah udah habis dulu Bentar ya gue back dulu Kemudian si Bravo pake kolit Kemudian Matt pake lapu-lapu Kang freestyle Pakai Kagura Kemudian Pak Eko Aura ya Pakai Lancelot Sedangkan dari tim lemon Fresh pake Fresh apa freeze sih bacanya Fresh kali ya Pakai Parsia Kemudian Ken Pakai Uranus Yaudah ya Yaudah ini siapa Dwi wow nih pasti nih Pake jauh head Oh fanny di band ya Kenapa gak pake fanny ya Kemudian Lemon arui Lemon pake akai Plus si sans pake Yisunshin Langsung aja bro ya Roy And gaming Oke ini dia Seperti kemarin ini udah diumumkan sama mobile legend ya bro ya Aura bakal ngepick jungler sedangkan jungler dari tim lemon itu dipake sama si sans , apa sabutannya Assassin versus Maxman Kalau dari gold line ya Kalau gak salah gold line Itu si Ken Versus Bravo Sedangkan dari XP line Itu lapu-lapu Versus Jauh head Dwi wow Matt ya Matt versus Dwi wow Kita lihat Apakah bakal seseru permainan Evos RRQ BTR kemarin Waktu turnamen Kita lihat aja bro Tapi kembali lagi Ini kan cuma fun match aja bro Oh apakah akan ke take down Siapa itu Oh Khalid Bravo Terlalu buru-buru Sepertinya si Bravo ini gak sadar Kalau si Parsia Kemudian sans Plus Si siapa goblom apa Lemon Ke bawah bro Dan untuk killnya diambil sama Ken Oh Aura Bapra asasin Mengepik lemon dong Gila bro Disini kita lihat Apakah Ken bakal keciduk Tapi ini 2 versus 2 ya bro Dan ini dia Turtle yang pertama Sudah muncul Kalau kita lihat disini Aura malah ke atas Tapi Si sans Fokus ke objektif bro Oh Sepertinya Oh Dwi wow Dia ambil sama Aura Melepas turtle Untuk Ngepik Jawhead Menurut lu bro Lebih enak Lebih baik mana sih Ngekill atau ngambil Objektif Kalau gue pribadi sih Lebih penting objektif ya Tapi Kalau itu kan Yang ambil Yang ngekill itu Si Aura Bahaya juga Sebenernya Kalau Core musuh Itu jadi duluan bro Apalagi asasin ya kan Tapi Isin-Sin kan juga Maxman asasin ya Kalau belum dirubah Emblem ya Dan itu dia Sudah dibuka Mapnya oleh Isin-Sin Kelihatan semua Ada bravo Di bawah Versus Ken Kemudian Si lemon Membuka 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 Pokemon Wah Diambil sama Bravo Ternyata Bro Isin-Sin masih Farming-farming Disini Ken Kita lihat Performa Ken Sebagai influencer Ter Pendiam Disini Oh Wah Kepik nih Kepik Oh Lemon langsung Dapet Dua Gila GG banget Anjir Tapi Aduh Lemonnya Dipik dong Sebenernya Siapa nih Salah nih Apakah Lemonnya Yang terlalu Agresif Atau Timnya Yang tidak Merespon Bro Karena Ini kan Beda Bukan Dari Tim RRQ Tapi Sebenernya Permainan Lemon Tadi Sudah Ngepik Oke Sudah Kegencet Gencet Musuhnya Tapi Sayangnya Tidak Dimanfaatkan Bro Dan Ini dia Bukan Masih Farming Farming Menjaga Tower Sedangkan Mad Sama Oh EXP Yang di bawah Kebalik Gold Yang di atas Apakah Lemon Bakal Dipik Lagi Disave Oleh Pars Lemon Balik Lagi Dan Berhasil Ngepik Satu Kagura Si Kang Freestyle Plus Bravo Bravo Juga Mati Bro Tiga Versus Tiga Dari Goldnya Juga Tidak Terlalu Beda Jauh Cuma Beda Seribu Jauh Berhasil Yaudah 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 Yadui Wow Lapu Lapu Masih Berani Wah Gila Gila Gebat Lapu Lapu Berhasil Ditahan Sama Udil Bro Lemon Lemon Biken Disini Santai Sekali Masih Ada Shield Sebenarnya Dan Ini Dia Turtle Yang Kedua Sepertinya Damai Scale Oh Enggak Datang Popol Oh Bener Damai Banget Udil Berhasil Mengamankan Tiga Turtle Kalau Enggak Salah Sudah Tiga Turtle Diamankan Sama Sans Disini Biken Kita Lihat Apakah Ciduk Masih Berhasil Selamat Dengan Bantuan Ulti Plus Purify Oke Call it Versus Biken Dan Disini Tengahnya Rame Di Pick Oh Kepik Bener Sama Aura Dua Duanya Diambil Tapi Diatas Diamankan Amankan Oleh Tim Lemon Tower Jadi Dengan Kata Lain 2 Kill Dituker Dengan 1 Kill Plus Tower Menurut Lebih Untung Mana Bro Kalau Dari Gold Lihat Sama Loh 16 2 16 3 16 4 Nya Terlalu Beda Jawaban Ini Cuma Beda Gopek Doang Doang Si Feeling Gua Dan Ini Dia Popol Apakah Akan Dipik Mencoba Lemon Mengcover Lemon Bener Bener Timingnya GG Banget Anjir Lemon Memang Gak Ada Otak Anjir Sudah Disebut Alien Cocok Badan Ken Kehilangan Tower Bakalan Diciduk Sama Kagura Plus Callit Masih Bisa Survive Uranus Dan Lihat Disini Midnya Rame Banget Bro Lapu Lapu Atau Matt Berhasil Diciduk Matt Kayaknya Matt Kali Ya Gua Dah lama Bat Asli Lama Gak Ngikutin Perkembangan Mobile Legend Gara Gara Ke Game Sebelah Loh Ampun Harusnya Gua Fokus Di Mobile Legend Aja Kemarin Dan Ini Dia Lemon Bruce Masih Nunggu Timing Apakah Akan Menciduk Callit Pada Popol Dan Kupa Kayaknya Popol Dan Kupa Plus Lemon Naru Ketemuan Mulu Kayaknya Udah Janjian Jauhead Gagal Mengepik Oh Lihat Ada Pertukaran Posisi Antara Big Dan Juga Dwi Wow Turtle Bakal Diambil Dengan Sangat Damai Oleh Aura Kagura Sudah Dipik Berhasil Dimanfaatkan Sama Big Ini Pasti Big Bikin Dalam Komis Lagi Live Langsung Wah Gitu Pasti Kurang Dijamin Dan Ini Dia Lemon Arum Masih Berusaha Kabur Wah Ketek Dondong Apakah Disini Bikin Ketek Dondong Sepertinya Damai Sekali Memang Untuk Ngambil Uranus Itu Perlu Dan Disini Jauh Dwi Wow Apakah Akan Selamat Dari Bravo Siapa Menang Oh Khalid Menang Khalid Pake Execute Bro Jangan Macem Macem Kalau Darah Udah Tinggal Dikit Gila Ini Benar Benar Dari Tadi Kamera Gua Ya Ngarah In Ke Inimull Ke Popol Dan Kuba Plus Lemon Arul Dan Disana Lapu Lapu Damai Sekali Bro Di Atas Berhasil Diambil Towernya Oleh Matt Berarti Ini Towernya Sudah Kehilangan 3 Ya 3 Untuk Lemon Sedangkan Untuk Tim Emperor Sudah Kehilangan Satu Saja Bro Dan Untuk Perolehan Gold Nya Juga Udah Mulai Beda Udah Mulai Seribu Nih Untuk Performernya Gameplay Masih Lebih Baik Untuk Tim Emperor Echo Sudah Kill 4 Sedangkan Dari Tim Lemon Seasense Hanya Berhasil Takedown 1 Lemon Sudah Mati 4 Anjir Sebenarnya Mid Lemon Permainannya Bagus Tapi Tim Yang Tidak Bisa Mengimbang Ini Beda Permainan Kayaknya Johed Kembali Keatas Broy Lawan Lapu Lapu Disini Bikin Malah Disebelah Apakah Disini Akan Keciduk Sans Oleh Kolit Tapi Masih Berhasil Diamankan Oleh Parsa Dan Apakah Akan Keciduk Masih Bertahan Kolit Masih Bertahan Apakah Akan Langsung Luarin Skill 1 Puter Puter Parsa Diamankan Oh Belum Kagura Datang Kagura Datang Masih Bisa Berhasil Kabur Sayang Sekali Ketek Don Dan Kalau Lihat Di Atas Ada Bikin Plus Siapa Itu Satu Lagi Ada Lapu Lapu Juga Disini Bikin Masih Berusaha Menekan Bantuan Datang Dari Lemon Dari Lemon Johet Berhasil Gila Bikin Bro Disini Bikin Bener Performanya GG Banget Bro Masih Digit Digit Anjir Sumpah Lemon Berhasil Maju Tidak Berhasil Mencidu Kayaknya Kegeser Tadi Sama Apa Tadi Kayaknya Sama Sekilah Khalid Untuk Perolaan Gold Nya 1000 Ya Bro 9 Versus 10 Kila Padahal Banyakan Dari Tim Lemon Mati Gila Parsa Disini Bahaya Dapat Parsa Tidak Main Freeze Bro Oh Keciduk Lapu Lapu Ada Aura Juga Berhasil Diciduk Aduh 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 Sans Nya Oh Nice Banget Parsa Parsa Dengan Datang Dengan Timing Sebagai Asisten Dari Sans Sangat Sangat Tepat Sekali Timing Bro Dan Ini Dia Lemon Aru Membuka Map Mencoba Menciduk Kagura Tapi Seperti Cuma Salam Hangat Aja Disana Ini Gue Sebenernya Bingung Mau Belain Siapa Tapi Sebenernya Gue Lebih Suka Nelihat Performanya Sibikin Karena Yang Lain Kan Dari Pro Player Bro Pro Player Untuk Permainannya Nggak Bisa Diremehkan Sudah Pasti Jago Makanya Kita Lihat Yang Seru Seru Ini Fun Match Tapi Ada Adiah Nggak Dan Ini Dia Lord Pertama Sudah Datang Masih Menunggu Momen Lemo Naruh Apakah Keciduk Lagi Masih Berhasil Kabur Dengan Menggunakan Ulti Nama Ultinya Apa Dia Spinning Spinning Gali Muter Muter Biken Masih Menunggu Posisi Di Laut Di Sungai Apakah Berhasil Menggagalkan Lihat Aura Biken Disini Masih Nunggu Nunggu Santuy Santuy Sudah Ribut Disana Siapa Itu Lemon Naruh Kejebak Oh Bukan Johet Johet Wah Gila Anjir Aura Kejebak Donng Gila Lemon Timing Pas Itu Tadi Aura Si Lancelot Sudah Begini Dan Disana Biken Rusuh Banget 4 Lord Berhasil Diamankan Dengan Tenang Lihat Tadi Johet Melayu Persis Biken Anjir Kocak Bata Untuk Gold Sekarang Lihat Dipimpin Oleh Tim Lemon Gokil Banget Gila Johet Kali Ini Menang Oh Parsanya Gila Timingnya Pas Banget Untuk Parsa Udah Kill 4 27 Paiko 522 Sans 618 Oh Sudah Berat Sebelah Gila Gara Gara Sekali Momentum Didekat Lord Tadi Dan Aura Kepik Udah Habis Semua Triple Kill Dari Sans Maniak Biken Bro Lu Lihat Biken Di bawah Anjir Recall Recall Pula Gila Seru Banget Anjir Parsa Membuka Kagura GG Dwiwaw Gila Seneng Baat Anjir Wah Gila Gila Seru Baat Apalagi Pasti Dwiwaw Ngelepar C Biken Hanya Bikin Pasti Seneng Banget Anjir Apalagi Terakhir Terakhir Recall Tas Gila Gila Keren Oke Bro Kita Lanjut Ke pertandingan Kedua Let's Go